Abu Darda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Abu Darda Namanya Waimir bin Malik Al-Hazrazi Lebih dikenal dengan panggilan Abu Darda Sebelum Islam, Abu Darda berteman akrab dengan Abdullah bin Rawaha Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Dua orang teman akrab tersebut berbeda jalan Abdullah bin Rawaha segera menjadi muslim Sementara Abu Darda tetap dengan kemusyrikannya Setiap hari dia menyembah berhala yang diletakkan di salah satu kamar rumahnya Setiap hari pula berhala itu dibersihkan dan diberi mewangian Kesadarannya baru muncul Setelah pada suatu hari dia menemukan berhalanya itu hancur berkeping-keping karena dikapak oleh taman akrabnya sendiri Abdullah bin Rawaha secara diam-diam Semula dia sangat marah tetapi di ujung marahnya kesadarannya muncul Seandainya berhala itu benar Tuhan tentu dia sanggup membela dirinya sendiri Ditemani Abdullah bin Rawaha Abu Darda segera menemui Nabi dan masuk Islam Tetapi dia sangat menyesal terlambat menjadi muslim Temannya tidak hanya lebih dahulu masuk Islam tapi juga sudah ikut berjuang dalam perang badar Untuk mengejar ketertinggalannya itu Abu Darda mengurangi aktivitas dagangannya agar lebih banyak waktu menghafal Al-Quran dan beribadah sepuasnya Gaya hidup Abu Darda berubah total sekarang dia memilih hidup Zuhud Tak kalah suatu kali tamu-tamunya bertanya kemana perginya kekayaan selama ini Abu Darda menjawab Kami mempunyai rumah di kampung sana Setiap kali memperoleh harta langsung kami kirim ke sana Jalan ke rumah kami yang baru itu sulit dan mendaki sehingga kami sengaja meringankan beban kami supaya mudah dibawa Pada masa alifa Umar bin Hotob, Abu Darda pernah ditawari jabatan yang tinggi di Syam Tapi dia tanpa ragu menolaknya Tak kalah Umar marah Abu Darda menyatakan bersedia bertugas ke Syam bukan sebagai pejabat tinggi Melainkan jadi guru yang mengajarkan Al-Quran, sunnah serta membimbing umat Umar setuju Maka berangkatlah Abu Darda ke Damaskus Dia tak hanya mengajar di masjid tapi juga berkeliling ke tengah-tengah masyarakat masuk ke pasar-pasar Jika ada yang bertanya dijawabnya segera Jika bertemu dengan orang bodoh diajarinya Jika melihat orang lalai diingatkannya Abu Darda tidak mau kehilangan waktu sedikitpun dalam membimbing umatnya ke jalan Allah Dipersembahkan oleh Al-Haria TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya